Intro BPP Kota Semarang menertikan 46 lapak pedagang yang berkiri di wilayah Jalan Simungan Raya dan W.R. Sepertman Penertiban ini dilakukan berdasarkan aduan warga Pedagang yang terkenal penertiban tersebut yakni yang berdagang di tepi jalan ataupun yang berdagang di atas saluran air Penertiban dilakukan petugas dengan mengita partisi pendukung seperti meja, kursi, tenda, dan lain-lain Mayoritas pedagang hanya bisa pasrah melihat partisi miliknya diangkut Kepala Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Semarang, Fajar Purwoto mengatakan dalam aturan Perda Kota Semarang Kawasan tersebut jelas dilarang dengan adanya rambu larangan berdagang Namun masih banyak pedagang yang menjamu area tersebut Tunjukkan semua Pak, sama rata Pak, semua Pak Tapi lapaknya dibongkar Satwal PP bagaimana Mas? Ya terus agak kecewa Mas, saya Mas Kita cari makan benar-benar halal kok malah diganggu kayak gini Itu Mas Sebelumnya sudah ada pemberitahuan apa belum Mas kalau bakal dapat nertiban? Ya biasanya kan ada pemberitahuan, memang ada pemberitahuan Yang penting warung saya tutup gitu loh Mas Disuruh tutup ya tutup gitu Tapi tadi sempat berjualan apaan? Enggak, kita sudah tutup Kita mengerjai dia Mas Suruh tutup ya tutup Mas sudah berapa lama jualan di sini Mas? Ya 2 tahun Mas 2 tahun ya? Dagang apa Mas? Angkeringan Mas Angkeringan? Terus kalau misalnya ini ditertipkan harapannya bagaimana Mas? Harapannya ya dikasih ruang lah, dikasih ruangan buat jualan lagi Mas Dimana gitu Kita aja kemarin aja PPKM kita udah susah Kita rugi Mas Jualan nggak boleh Terus Lugi bagaimana Mas? Apa pendapatannya merosot? Pendapatannya merosot loh Mas Kita jualan nggak boleh Mas Kita sudah terandur tulak Mas Nasi, rauh-pauh sembarang semua sudah ada Mas Fawzi melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.